Alexander Graham Bell adalah seorang penemu, ilmuwan, dan insinyur Amerika kelahiran Skotlandia yang terkenal karena menciptakan telepon praktis pertama pada tahun 1876. Bell sangat dipengaruhi oleh ketulian ibunya dan istrinya, dan Bell mendedikasikan sebagian besar pekerjaan hidupnya untuk meneliti pendengaran dan membantu tunarungu berkomunikasi. Selain telepon, Bell mengerjakan banyak penemuan lain termasuk detektor logam, fotopon, audiometer, dan perahu hidrofoil. Dan inilah kisah hidup Alexander Graham Bell. Awal mula kehidupan Alexander Graham Bell dan masa mudanya Alexander Graham Bell lahir pada 3 Maret 1847 dari Alexander Melville Bell dan Elisa Gray Simon Bell di Edinburgh, Skotlandia. Dia memiliki dua saudara lelaki, Melville James Bell dan Edward Charles Bell yang meninggal karena penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1865, keluarga Bell pindah ke London, Inggris, dan pada tahun 1868 Alexander lulus ujian masuk di University College London. Sejak usia dini, Bell telah terbiasa dalam studi suara dan pendengaran. Ibunya telah kehilangan pendengarannya pada usia 12 tahun. Ayah, paman, dan kakeknya bekerja sebagai pengajar untuk para tunarungu. Bisa dipahami bahwa Bell akan mengikuti jejak keluarga setelah menyelesaikan kuliah. Namun, setelah saudara-saudaranya meninggal karena TBC, ia menarik diri dari perguruan tinggi pada tahun 1870 dan bermigrasi dengan keluarganya ke Kanada. Pada tahun 1871, pada usia yang ke-24 tahun, Bell berimigrasi ke Amerika Serikat. Ia pernah mengajar di beberapa sekolah, yakni di Boston, Northampton, Massachusetts, dan di Hartford. Pada awal tahun 1872, Bell bertemu dengan pengacara Boston, Greeny Hubbard, yang menjadi ayah mertuanya. Pada tahun 1873, ia bekerja dengan putri Hubbard, yang berusia 15 tahun, yang bernama Mabel Hubbard, yang kehilangan pendengarannya pada usia 5 tahun setelah sekarat karena demam berdarah. Meskipun perbedaan usia mereka hampir 10 tahun, Alexander dan Mabel jatuh cinta dan menikah pada 11 Juli 1877, beberapa hari setelah Alexander mendirikan Bell Telepon Company. Sebagai hadiah pernikahan, Bell memberikan kepada istrinya semua, kecuali 10 dari 1497 sahamnya di perusahaan telepon barunya. Mereka memiliki empat anak, putri Elsie, Marian, dan dua putra yang meninggal saat masih bayi. Pada Oktober tahun 1872, Bell mendedikasikan hidupnya untuk membantu para tuna rungu menembus keheningan yang tidak manusiawi. Bell membuka sekolah fisiologi vokal dan mekanika bicara di Boston. Perjalanan dari telegraf ke telepon Baik telegraf maupun telepon, keduanya bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik melalui kabel. Pada saat itu, telegraf telah menjadi sarana komunikasi yang mapan. Meskipun sistem yang sangat canggih saat itu, pada dasarnya telegraf terbatas untuk menerima dan mengirim beberapa pesan sekaligus. Pengetahuan Bell yang luas tentang sifat suara memungkinkannya untuk membayangkan kemungkinan mentransmisikan banyak pesan melalui kabel yang sama secara bersamaan. Antara tahun 1873 dan 1874, Thomas Sanders dan mertuanya Gardiner Hubbard mendandai Bell mengerjakan telegraf harmonisnya berdasarkan pada prinsip bahwa beberapa pesan atau catatan yang berbeda dapat dikirim secara bersamaan di sepanjang kawat yang sama. Selama berkarya untuk mengembangkan telegraf harmonisnya, Bell mendapat gagasan yang kemungkinan bukan hanya pesan yang dapat dikirim melalui telegraf, tetapi suara manusia itu sendiri mungkin dapat ditransmisikan melalui kabel. Karena khawatir pengalihan minat ini akan memperlambat kerja Bell pada telegraf harmonis yang mereka danai, Sanders dan Hubbard merekrut Thomas Watson, seorang tukang listrik yang terampil, untuk menjaga Bell tetap pada jalurnya. Namun, ketika Watson menjadi penganut setia Bell tentang ide-ide untuk transmisi suara, orang itu sepakat untuk bekerja sama dengan Bell, menyediakan ide-ide dan Watson melakukan pekerjaan listrik yang diperlukan untuk membawa ide-ide Bell menjadi kenyataan. Pada Oktober tahun 1874, penelitian Bell telah berkembang, tetapi dia tidak memberitahu Hubbard bahwa dia dan Watson mengembangkan perangkat yang akan mentransmisikan ucapan suara secara elektrik. Sementara Watson mengerjakan telegraf harmonis atas desakan Hubbard dan pendukung lainnya, Bell secara diam-diam bertemu dengan Joseph Henry, seorang direktur terhormat Smithsonian Institution pada Maret tahun 1875. Henry mendengarkan gagasan Bell mengenai telepon dan mendukungnya. Didorong oleh opini positif Henry, Bell dan Watson melanjutkan pekerjaan mereka. Pada Juni 1875, tujuan menciptakan perangkat yang akan mengirimkan ucapan secara elektris akan segera direalisasikan. Mereka mencoba membuktikan bahwa pesan yang berbeda akan memvariasikan kekuatan arus listrik dalam kawat. Untuk mencapai kesuksesan, mereka hanya perlu membangun pemancar yang berfungsi dengan membran yang mampu memvariasikan arus elektronik dan penerima yang akan memproduksi variasi ini dalam frekuensi yang dapat didengar. Pada 2 Juni 1875, ketika bereksperimen dengan telegraf harmonisnya, Bell dan Watson menemukan bahwa suara dapat ditransmisikan melalui kabel. Itu adalah penemuan yang tidak disengaja. Ketika Watson sedang berusaha melonggarkan bulu yang telah melilit pemancar, ia memetiknya secara tidak sengaja. Dan getaran yang dihasilkan oleh tindakan Watson berjalan di sepanjang kawat ke perangkat kedua di ruangan lain tempat Bell bekerja. Dentingan yang didengar Bell menjadi inspirasi yang dia dan Watson butuhkan untuk mempercepat pekerjaan mereka. Pada tanggal 7 Maret 1876, kantor patent Amerika Serikat mengeluarkan hak patent Bell nomor 174.465 yang mencakup metode dan peralatan untuk mentransmisikan suara vokal atau suara lainnya secara telegrafis. Pada 10 Maret 1876, tiga hari setelah ia diberikan hak patentnya, Bell menjadi terkenal karena berhasil membuat teleponnya berfungsi. Kemudian telepon buatannya dibawa ke pameran centenial tahun 1876 di Philadelphia untuk didemonstrasikan di depan publik. Telepon buatan Bell itu membuat Kaisar Brasil, Dom Pedro II, terheran-heran. Pada 9 Juli 1877, Graham Bell mendirikan Bell Telepon Company dengan Kaisar Dom Pedro II menjadi orang pertama yang membeli saham. Salah satu telepon pertama dipasang di istana Dom Pedro's Metropolis. Pada 25 Januari tahun 1915, Bell berhasil melakukan panggilan telepon lintas benua pertama. Penemuan fotofon Meskipun bekerja dengan para tunarungu akan tetap menjadi sumber penghasilan utama Bell, Bell terus melanjutkan studi suara sepanjang hidupnya. Keingin tahuan Bell yang tak henti-hentinya mengarah pada penemuan fotofon, sebuah alat yang memungkinkan transmisi suara pada seberkas cahaya. Meskipun dikenal karena penemuan teleponnya, Bell menganggap fotofon sebagai penemuan terbesar yang pernah ia buat dan lebih besar dari telepon. Penemuan fotofon adalah fondasi dari teknologi yang dikenal saat ini, yaitu laser dan fiber optik. Tahun-tahun terakhir dan kematian Alexander Graham Bell Bell menghabiskan dekade terakhir hidupnya memperbaiki desain perahu hidrofoil. Pada tahun 1919, Bell dan Casey Beltwin membangun perahu hidrofoil dan menetapkan rekod kecepatan air dunia yang tidak terpatahkan sampai tahun 1963. Bell meninggal karena komplikasi yang timbul dari diabetes dan anemia pada 2 Agustus tahun 1922 di Cape Reto Nova Scotia pada usia 75 tahun. Ia dimakamkan pada tanggal 4 Agustus tahun 1922. Ketika pemakaman berakhir, lebih dari 14 juta telepon di Amerika Serikat pada saat itu dibungkam selama 1 menit. Oke Sobat Net, itulah tadi biografi Alexander Graham Bell, sang penemo telepon. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini ya. Salam 62 Altyazia Terima kasih.